Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu ketika saya mulai mengawali breeding kucing manskin ya itu banyak sekali anakan yang meninggal setelah melahirkan kemudian jarak beberapa lama kemudian meninggal Alhamdulillah dengan berbagai proses akhirnya saya belajar banyak bagaimana membesarkan manskin hari ini di kandang saya ada 3 indukan yang sedang membesarkan anaknya disana itu ada flat nose melahirkan anaknya 5, 4 manskin, 1 NS videonya sudah pernah saya posting sebelumnya sih Alhamdulillah sekarang usianya 1 bulan setengah dan semuanya hidup gak ada yang meninggal Alhamdulillah banget semoga tetap sehat kemudian yang disini yang di atas ini itu juga sama ini anaknya lahiran 6 sekarang usianya 3 mingguan Alhamdulillah semuanya juga hidup sehat gendut-gendut lucu-lucu dan semalam tanggal 9 ya sekarang tanggal 10 ya semalam tanggal 9 jam 20-an isa gitu ya itu melahirkan lagi indukan melahirkan 3 manskin yang lucu-lucu juga jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan pentingnya memberikan obat setelah kucing melahirkan karena selama kehamilan itu kan kita kalau bisa tidak memberikan obat dalam jenis apapun baik itu suntik maupun oral kecuali vitamin ya kalau vitamin masih oke kalau obat jangan kalau bisa semaksimal mungkin jangan memberikan obat kecuali betul-betul fatal misalkan kayak kalau gak dikasih obat kucingnya bisa meninggal atau apa baru kita kasih obat karena selama kehamilan dia tidak kita kasih obat sama sekali jadi setelah melahirkan H plus satu ya satu hari setelah melahirkan misalkan kayak semalam saya habis melahirkan ini kucingnya Cleo namanya habis melahirkan hari ini pagi ini saya kasih obat yang pertama saya menggunakan Ivo Flu ini oke saya menggunakan obat ini Ivo Flu ini Ivo Flu ini untuk flu kemudian dia juga ada antibiotiknya takutnya ketika kucingnya itu melahirkan dia ada pendarahan, ada infeksi dan sebagainya makanya pentingnya Ivo Flu ini disitu artinya gini biasanya kucing habis melahirkan itu kan anak-anaknya kalau sebenarnya ada yang meninggal itu biasanya dokter selalu bilang infeksi pernafasan infeksi pernafasan pasti jawabannya infeksi pernafasan memang sih penyakit yang sering dialami kitten baby kitten yang usianya di bawah satu bulan itu memang infeksi pernafasan oleh karena itu di H plus satu setelah kelahiran kita injeksikan ini ini ada yang injeksi ada yang tetes mulut ya jadi bisa dipilih yang paling enak yang mana kalau saya lebih enak ke injeksi lebih pas dosisnya lebih enggak tumpah sebagainya ini yang injeksi untuk link pembeliannya sudah saya taruh di deskripsi ya disitu nanti ada pilihan varian injeksi atau suntik dan varian tetes mulut dipilih aja kemudian selain itu juga saya memberikan vitamin saya memberikan memberikan multivitamin pro ini multivitamin pro ini saya berikan juga karena untuk membantu proses penyusui biar air susunya lebih bagus air susunya lebih banyak jadi kucingnya kita suntikan dengan multivitamin pro ini ini bagus banget ya dibandingkan dengan multivitamin yang tersedia di pasaran saya lebih cocok yang ini ini lebih bagus untuk link pembeliannya juga saya taruh di deskripsi juga cara penyuntikannya sama untuk habis melahirkan saya menggunakan dosis 0,5 saya pakai suntikan 1 mili kayak gini 1 mili kayak gini saya ambil kemudian pertama saya masukkan adalah multivitamin multivitamin 0,5 aja kelihatan enggak ya seluruh muka muka-muka kelihatan ya ini kita suntikan seperti ini kemudian kita tarik sampai di angka 0,5 ini kan sepuit atau suntikan 1 mili 0,5 berarti ya setengahnya Bismillah muka-muka cukupin obatnya mau habis oke kalau dibilang wajib wajib ya karena kita enggak pernah tahu kucing habis melahirkan itu apa yang terjadi sama dia itu kita enggak tahu entah itu pendarahan atau apa itu namanya kucingnya dehidrasi atau apa itu kurang vitamin malah nutrisi nah sebagainya kita enggak pernah tahu makanya penting kita suntikan vitamin seperti ini untuk menjaga induknya tetap sehat dan juga bayi-bayinya sehat sampai dia siap untuk disapih oke 0,5 seperti ini ini kan ada gelembungnya disini ya kita hilangkan gelembungnya di angka 0,5 0,5 seperti ini kelihatan ya oke ini 0,5 segini untuk penyuntikannya kita menggunakan suntikan subkutan artinya di bawah kulit tapi tidak mengenai daging saya ambil kucingnya Cleo yang habis lahiran semalam oke ini Cleo sini Cleo bismillah kelihatan ya saya turunkan dukit kameranya maaf saya pakai cana pendek maaf saya pakai cana pendek biar lebih enak aja ya bismillah jadi kayak gini modelnya untuk ditengkuk boleh agak dibawak boleh pertama kita cubit aja bagian kulitnya ini kita cubit kemudian ini kita arahkan 45 derajat menembus kulit ya bismillah rp kita suntikan oke selesai dan ini kucing tidak akan memasakan sakit karena tidak akan daging selanjutnya yang kita suntikan adalah Ivo Flu ini kita ambil juga 0,5 juga Ivo Flu ini fungsinya banyak banget ya selain untuk Flu dia juga untuk pendarahan dia juga untuk infeksi dan sebagainya makanya disini saya mewajibkan untuk menggunakan Info Flu apalagi untuk anakan main skin flat big nose itu wajib saya ambil lagi kucingnya sini ini Cleo ini Cleo penyuntikannya sama kalau bisa di lain tempat ya bismillah rp seperti ini penyuntikannya selesai kita gosok-gosok kita kebus seperti ini selesai kemudian kita masukkan lagi Cleo ke dalam oke seperti itu penyuntikan dan pemberian obatnya untuk kucing yang habis melahirkan ini sebetulnya rahasia rahasia breeder biar ternakannya sehat dan siap nantinya untuk diadopkan jangan bilang yang lain ya rahasia kita saja untuk pembelian obatnya saya taruh di link deskripsi ini rahasia dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih